Halo teman-teman, Game Freak Balik lagi nih, review di dalam mobil Kali ini saya mau review Handphone Redmi Note 5 Buat main PUBG Ini handphone nya Ini kotak nya Ini sudah saya buka Jadi ini unboxing telat Jadi di dalam kotaknya HP ini sendiri Redmi Note 5 Ini saya beli Garansi TAM Karena Xiaomi kan di Indonesia Belum ada yang resmi Xiaomi nya Jadi pasti ikut TAM Atau ikut garansi-garansi Distributor besar Untuk dalamnya sendiri Nah itu ya biasa lah Itu Di depan sini Handphone nya Ya kan Depan sini ini handphone nya Tadinya gini Gini handphone nya gini Ya di depan nya gini dia Ya Oke Terus di dalamnya lagi Ada Charger Charger nya ini Ini kabel charger Sudah itu aja Dalamnya Sama Itu Apa Softcase Softcase transparan Itu dapet ya Ini tempat softcase transparan Biasa Softcase biasa Kebetulan ini kan HP HP nya anak Jadi Sudah dibuka kemarin-kemarin Softcase nya juga sudah dipakai Jadi Tidak bisa saya lihatin softcase nya Tidak tahu di taruh mana Yang penting bukan itunya Cuman Yang penting Gimana Handphone ini Kalau buat main PUBG Mobile Ya Jadi saya akan kasih Apa ya Sedikit gambaran Kalau Buat main PUBG Mobile Seperti apa Nah Oke Jadi kalau Untuk Grafis nya Jadi ini Saya bikin ya Sorry Nah Grafis nya Nah Ini kelihatan Oke Sebentar HP ini sudah ada Face Unlock sebenarnya Nah Nah Ini kan kelihatan kan Nah Untuk Grafis nya sendiri Waktu awal Kita main Itu dia Set nya di Low Ya Paling low Jadi Grafis nya itu kan Kita bisa setting Dari sini Nah Grafis Nah Dia setting nya Smooth Medium Bisa Cuman kalau Pertama Dia Low Gitu Nah Cuman ini dia bisa ke Medium Ya Jadi setting Smooth Medium Kalau Balance bisa HD HD Tidak bisa HD Udah gak bisa ya HD gak bisa Jadi Jadi bisanya cuman Sampai balance Atau smooth Smooth Medium Saya pilih yang smooth Medium Terus Yang klasik Aja Oke Kita coba main Untuk tampilan gambarnya Saya mungkin Lebih bagus Yang kelihatan Handphone nya Ya Seperti ini Supaya kalian bisa Lihat Oke Saya coba Main Ini juga Udah Map Udah Ambil Download Kemarin Map Udah Saya download Ini Map Vicandy Yang Baru Yang Salju Besok Baru bisa Dimainin 20 jam Lagi 48 Menit Baru bisa Kita bisa Main di Map Salju Vicandy Oke Ini saya Coba Main Yang Klasik Aja Kita Pakai Map Miramar Mungkin Agak Kesini Sinyalnya Juga Kalau Di Mobil Gini Kurang Bagus Dia Ini Kita Coba Yang Miramar Biar Kelihatan Saya Coba Yang Main Yang Duo Aja Oke Saya Coba Start Ini Saya Adjust Posisi Jadi Biar Lebih Ano Ini Saya Start Matching Dulu Oke Sudah Dapat Ini Saya Kasih Gambaran Langsung Jadi Kemalian Main Memang Untuk Gambarnya Sendiri Tidak Sesmooth HP HP Yang High End Tapi Menurut Saya Ini Sudah Cukup Buat Main Ini Cukup Oke Ini Saya Main Sambil Dibalik Kamera Jadi Main Mungkin Agak Sekenanya Aja Sepenting Kalian Lihat Gimana Tampilan Dari Game Tersebut Saya Coba Follow Saja Ya Sudah Terjun Lumayan Sih Untuk Nampilan Ini Lumayan Kalian Sudah Bisa Main Dengan Enak Ya Oke Saya Agak Bingung Main Ya Karena Di Sambil Di Belakang Kamera Jadi Ya Oke Mungkin Minta Maaf Kalau Gambarnya Agak Geser Geser Karena Saya Ini Main Sambil Pegang Kamera Juga Bukan Pegang Kamera Sih Pakai Tripod Tapi Saya Di Belakang Saya Melihat Ini Dari Belakang Itu Apa Belakang Handphone Yang Untuk Ngerekam Ininya Jadi Agak Sedikit Bingung Juga Paksa Saya Ambil Crossbow Belum Dapat Senjata Oke Dapat Winchester Lumayan Ini Koneksi Ini Karena Koneksi Ya Bukan Karena HP Koneksi Internet Karena Saya Ini Di Luar Jadi Sambungan Wifi Agak Kurang Belum Ada Senjata Oke M4 Tapi Tidak ada Plurunya M4 Tampilannya Tampilannya Kalau untuk main ini udah bisa Saya bilang Jadi Tidak Apa ya Tidak mengganggu Walaupun di setting low Tadi kayak tadi kan Ya Tapi Overall untuk main sudah bisa Jadi kalau kalian cari-cari Handphone yang Budgetnya Standar lah ya Ini harganya sekitar 2 juta Harganya sekitar 2 juta Untuk handphone ini Tapi sudah bisa main PUBG Dengan kualitas yang Lumayan ya Cukup smooth Saya bilang Karena Menggunakan smooth Medium tadi Cukup oke Menurut saya Kalau masalah Nge-lag yang Kayak ngambil Tadi berkali-kali Ngambil gitu Dari koneksinya Bukan handphonenya Jadi untuk koneksi itu Memang Pegang peranan penting juga Jadi kadang itu Nge-lag itu bukan karena Handphonenya Tapi bisa jadi dari Internet kalian Oke Scar L Saya ganti Winchesternya Terima kasih Oke Oke ya mudah-mudahan bisa Anu ya Ngasih gambaran buat kalian yang Lagi cari HP Buat Ini ya Buat main PUBG Tapi dengan budget yang Tidak terlalu Wah Nah ini ada musuh Oke Lumayan kan Jadi Untuk Kelas HP ini Itu Tampilan sudah lumayan banget ya Sudah smooth Menurut saya Jadi kalian sudah bisa Menikmati Game PUBG Ini sebagaimana mestinya Gitu ya Jadi Enggak Kalau kan ada HP yang benar-benar Gambar itu patah-patah Benar-benar gambar itu Bikin susah lah Kalian main Kalau yang ini Sudah cukup Mumpuni Buat game PUBG ya Ini handphone ini Dia Ntar saya klik lari dulu Ya Ini Dia RAM-nya 3GB RAM-nya 3GB RAM-nya 3GB Memori Internal-nya 32GB Ya Nah Itu sudah cukup Banget Buat kalian-kalian Yang ingin menikmati Main PUBG Yang tanpa Ngeleng Jadi kan kadang Ada yang bilang PUBG Handphone-nya harus High-end Ternyata Di handphone ini pun Kalian bisa Main dengan Dengan Cukup Enak Gitu loh Gak terlalu Yang patah-patah Gitu gambarnya Tapi kalian harus Ngikuti Yang low Tadi ya Wah Dapatnya SMG Terus Nih Ngapain si Asep Terus Jadi Emang Itu ya Sudah enak Manet Kita coba Naik mobil Cuma ini Agak Susah Cuman mungkin Justru malah Tampilan langsung Di hp-nya itu Jauh lebih bagus Daripada Di rekaman Youtube Ini ya Jadi saya Ngerasain Langsung Di hp-nya itu Lebih enak Gitu loh Udah enak Banget Ya memang Kalau Untuk FPS-nya Sendiri Mungkin Tidak Terlalu tinggi Ya Frame Frame per second Cuma Dia Ini Sudah Sangat-sangat Enak Banget Udah Bisa lah Kalian Menikmati Game Ini Kan Kadang Kalau Patah-patah Banget Gitu Kita ketemu Musuh Ada Mati Aja Kalau ini Enggak Jadi Kita masih Bisa Oke Sorry Kalau Kurang Fokus Ini Kameranya Aduh Sorry Harus Reconnect Ini Karena Sinyalnya Ya Oke Udah Connect Lagi Oke Silahkan Oke Iya Tadi Tadi Karena Koneksi Ya Sorry Karena Koneksinya Jadi Sempat Reconnect Ini Agak Saya Jauhin Sedikit Biar Nah Enak Kok Jadi Ah Tuh Ada Lagi Jadi Saya Lihat Ya Jadi Sampai Ini Reconnect Reconnect Kalau Main Diluar Gini Saya Tidak Pakai Wifi Soalnya Ini Bukan Karena Hp Nya Kalau Main Di Dalam Oke 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 Tuh Kan Tadi Udah Kill Oke Jadi Udah Ini Mungkin Saya Jadi Hp Ini Termasuk Yang Recommended Buat Main PUBG PUBG Saya Berani Ini Sama Saya Udah Pernah Nyoba iPhone 6s Itu Dia Memang Handphone Sudah Lama Tapi Untuk Main PUBG Dia Masih Support Nah Ini Pemakaian Xiaomi Ini Redmi Note 5 Ini Itu Dia Hampir Sama Dengan Feel Main Di iPhone 6s Tersebut iPhone 6s Itu Kalau Tidak Salah Harga Masih Sekitar 3 Juta Atau 3 Juta Setengah Untuk Yang 64 Giga Jadi Hp Ini Kan Lebih Murah Gitu Loh Dari Itu Lebih Murah Dari Handphone Apa Oke Sekarang Kita Kita misery